Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 05 Pemuda itu tengah ketakutan setengah mati ditanya demikian segera juga dia menangis Ampun, ampunilah aku, lihiap, aku, aku tidak sengaja bersembunyi di situ Tadi secara kebetulan aku tiba di tempat ini dan mendengar suara yang ribut-ribut Kukira ada serombongan ompak, perampok, maka cepat-cepat aku bersembunyi Siau Waliong Li tersenyum tawar, dia mengetahui pemuda itu bicara custa Tetapi karena Nyonya Yoh tengah memikirkan suaminya dan Ciu Pek Tong yang belum juga kembali Dan juga melihat orang itu hanya merupakan seorang muda yang tidak memiliki kepandayan apa-apa Maka dia telah menendang dengan ujung sepatunya membuka totokan jalan darah pemuda itu Pergilah kau katanya dengan suara yang dingin Pemuda itu tanpa sempat mengucapkan terima kasih telah cepat-cepat pentang langkah lebar untuk berlalu dari tempat itu Siau Waliong Li menghela nafas sambil kembali menghampiri Sintiau, kemudian duduk di samping Raja Wali itu Tetapi di saat itu telah terdengar suara seseorang yang berkata dingin sekali Sungguh perbuatan mulia, buaya darat kejam dilepas begitu saja Sedangkan tikus botak ditangkap Siau Waliong Li terkejut sekali Dia seperti mengenal suara itu tetapi Nyonya Yoh sudah tidak mengingatnya lagi entah di mana Siapa yang bicara? Mengapa tidak memperlihatkan diri dari mana datangnya suara itu? Ha, ha, kita sahabat-sahabat lama, mustahil Nyonya sudah lupa kepada ku terdengar lagi suara itu Dingin dan seperti juga mengejek Dan membarangi dengan selesainya suara tersebut Tampak berkelebat keluar sesosok tubuh dari balik sebuah batu gunung yang cukup besar Yang berada di sebelah kanan dari kuburan Naoyang Hong Gerakan orang itu ringan sekali dan dalam sekejap mati saja dia telah berdiri di hadapan Siau Waliong Li sambil tertawa tidak sedap didengar Waktu kedua kakinya menyentuh tanah, tidak terdengar suara Sedikit pun juga hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi Siau Waliong Li mengawasi orang yang baru datang Dia jadi terkejut sendirinya, karena segera juga dia mengenali bahwa orang tersebut tidak lain dari Tiat Suho atau tubuhnya yang besar Dengan jubah kependetaannya dan kepala yang gundul dengan kuncu pemas di atas kepalanya Serta jenggot yang tipis panjang tanpa kumis, merupakan raut wajah yang sulit dilupakan walaupun baru bertemu satu kali Dengan mengeluarkan seruan tertahan Siau Waliong Li telah melompat mundur dua langkah Mengapa kaget nyonya Sapat Tiat Suho Atong dengan disertai tertawanya yang mengejek Bukankah kita sahabat-sahabat lama walaupun kita baru pertama kali bertemu Tetapi melihat kepandayanmu dan juga kepandayan suamimu si Buntung itu Maka dapat kuduga kalian adalah manusia-manusia pandai di daratan Tionggoan ini Maka jelas pula kalian pun mengetahui siapa adik seperguruanku yang bernama Kim Lun Ho Atong Bukankah begitu Siau Waliong Li mengerutkan alisnya Dia telah mengetahui dari Tiat Suho Atong yang menceritakan bahwa Tiat Suho Atong tengah mencari-cari Kim Lun Ho Atong Justru Kim Lun Ho Atong telah terbinasa di atas panggung yang dibangunnya sendiri Untuk membakar kue es yang guna menekan kue ceng dan oe yeong agar menyerah Tetapi oleh Yoko justru Kim Lun Ho Atong telah tertendang jalan darah Tantiong Hiat di dadanya Sehingga dia memuntahkan darah segar, tubuhnya rubuh kegumpalan api yang membakar panggung itu Kemudian oleh Ciu Pek Tong dipeluk dengan keras, sehingga sia-sia Kim Lun Ho Atong berusaha untuk meronta Dia telah dirubuhkan dan hanya di saat itulah Kim Lun Ho Atong harus menjerit hebat Sebab tubuhnya telah tertusuk oleh baju lapis duri yang dikenakan Ciu Pek Tong di saat itu, sehingga pendepa dari Tibet yang bekerja untuk Kaisar Mangu telah terbinasa di saat itu Habis nyawanya Peristiwa mana diketahui oleh Kaisar Mangu dan Kublai Hanya di saat itu Kaisar Mangu terbinasa oleh timpukan batu Yoko Kublai telah menggunakan kecerdikannya Dan di saat Tia Tsu Ho Atong menanyakan perihal Kim Lun Ho Atong Pada saat itu Kublai yang cerdik tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya Kublai hanya mengatakan Kim Lun Ho Atong masih berkeliaran di daratan Tiong Goan Tidak menceritakan perihal kematian Kim Lun Ho Atong yang mengenaskan itu Siang Leong Li yang mengetahui bahwa kematian Kim Lun Ho Atong menjadi kalap dan murka Telah berwaspada, karena dia mengetahui pendepa ini memiliki kepandayan yang luar biasa Waktu Yoko menyatakan Kim Lun Ho Atong memang telah mati Tia Tsu Ho Atong pernah memperlihatkan sikap yang menakutkan sekali Tetapi Siang Leong Li tidak takut, bahkan dia telah tertawa dingin Hem, rupanya kau masih penasaran kata Siang Leong Li Bukankah suamiku telah memberitahukan bahwa Kim Lun Ho Atong memang benar-benar telah binasa muka Tia Tsu Ho Atong tidak berubah sedikitpun dia hanya tertawa mengejek Andai kata memang keterangan suaminya itu benar, maka kalian tentu mengetahui di mana terbunuhnya adik seperguruanku itu Dengan matinya adik seperguruanku yang lihai itu, tentu ada orang yang membunuhnya Maka siapa pembunuhnya itu Siang Leong Li merasa sebal melihat tingkah pendepa itu Dia mendongkol sekali, maka dia menyahut sekenanya aku yang telah membinasakannya Tanda petik Metle, Tia Tsu Ho Atong tampak bersinar sepasang alisnya berkerut dan keningnya yang mengkilap itu bergerak-gerak Hem, rupanya memang nyonya tidak mau menghormati sedikitpun kepada seorang tamu jauh Kau telah bicara secara bergurau, maka hudiamu juga jadi ragu-ragu Apakah benar adik seperguruanku itu telah terbunuh? Dalam partai Kau Wok Pail terdapat aturan yang dipandang dan dianggap sebagai pantangan Semuanya ada dua macam dan masing-masing terdiri dari 12 macam Intinya adalah kurang dan lebih seperti kurangi pikiran, kurangi kemauan, kurangi urusan, kurangi bicara, kurangi tertawa, kurangi marah, kurangi kegembiraan, kurangi perbuatan jahat Sebaliknya jangan lebih berpikir, jangan lebih keinginan, jangan lebih banyak urusan, jangan lebih bicara, jangan lebih tertawa, jangan lebih berduka, jangan lebih bergirang, jangan lebih jahat Semua pantangan itu, kalau tidak dilawan artinya disingkirkan, bisa mencelakai diri sendiri Siang Leong Li dapat mentaati ajaran tersebut Maka dia bebas, tidak bergirang, tidak berpikir, tidak berduka Bahkan kemurnian yang dimiliki Siang Leong Li tidak bisa ditandingi oleh kakek gurunya, Lim Tiaweng Adalah kemudian, kedatangan Yoko di kuburan mayat hidup itu, yang telah membuat mereka bergaul erat Mulai lowonglah dan tidak seketat lagi pantangan kurang dan lebih itu Sedangkan 16 tahun setelah mereka menikah, pengalaman dan penderitaan Yoko jadi bertambah banyak Sebaliknya Siang Leong Li tetap tinggal menyendiri di tempat sepi Memang dia sering memikirkan Yoko tetapi berkat latihan sebelumnya yang selama 20 tahun lamanya Hatinya jadi lebih mantep dia terpengaruh pula pantangan itu Begitulah sekarang, setelah lewat beberapa tahun lagi Kenyataannya Siang Leong Li semakin tidak dapat mentaati sepenuhnya peraturan tersebut Terlebih sekarang di saat dia tengah isi Sehingga sering diganggu oleh kekhawatiran, kebahagiaan yang berkelebihan, kekalutan pikiran yang berkelebihan, kegembiraan yang berkelebihan Membuat Siang Leong Li mulai tersisih latihan selama puluhan tahun itu Namun menghadapi Tia Tsu Hoa Tong yang kurang ajar dan bicara seenaknya Siang Leong Li bisa mempertahankan hati dan diri untuk tidak terlalu berkelebihan marah, tidak terlalu berkelebihan khawatir Dia memandang pendektamu ngulia tersebut dengan sorot metu yang tajam, dingin Wajahnya juga dingin tidak berperasaan sehingga Tia Tsu Hoa Tong jadi terkejut Namun pendekta itu sengaja untuk menutupi keheranannya itu dengan tertawanya yang keras Sebagai seorang pendekta tentunya kau memegang patuh peraturan dan bicaramu Apakah kau anggap aku bicara ngawur dan sembarangan tegur Siang Leong Li dengan suara yang dingin? Baiklah, jika nyonya mengatakan bahwa adik seperguruanku Kim Lun Hoa Tong memang telah mati Maka silahkan nyonya mengantarkan aku untuk menjenguk kuburannya Kim Lun Hoa Tong tidak memiliki kuburan Dia mati tanpa diterima bumi dingin luar biasa Suaranya nyonya yo, dia jadi muak terhadap sikap Tia Tsu Hoa Tong Apa, apakah kau bilang Tia Tsu Hoa Tong tampaknya terkejut bukan main Sehingga dia memandang tertegun kepada Siang Leong Li Dengarlah Kim Lun Hoa Tong mati tanpa diterima oleh bumi mengulang Siang Leong Li Suaranya tetap dingin tidak mengandung perasaan Muka Tia Tsu Hoa Tong jadi berubah tidak sedap dipandang Dia telah beringas dan mukanya bengis sekali di samping sepasang matanya memancarkan sinarnya yang tajam luar biasa Memang sesungguhnya engkau pembunuh adik seperguruanku itu menegasi si pendeta Tidak salah mengangguk Siang Leong Li tegas Dia mengakui begitu karena suaminya Yoko yang telah membinasakan Kim Lun Hoa Tong Yang dibantu oleh Ciu Pek Tong Tetapi karena kedua orang itu tengah pergi Siang Leong Li menghadapi sendiri si pendeta Dia memang melihat kepandayan Tia Tsu Hoa Tong lihai sekali Namun dia tidak takut sedikit pun juga Hem, jika memang demikian baiklah kata Tia Tsu Hoa Tong kemudian Nah kau harus ikut bersamaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu Dan si pendeta bukan hanya bicara sampai di situ saja Karena dia telah membarungi dengan mengulurkan tangan kanannya Yang maksudnya ingin mencengkeram Nadi Wu Weh Lu Hiat di pergelangan tangan Siang Leong Li Jalan, darah Wu Weh Lu Hiat merupakan jalan darah yang cukup penting Merupakan urat utama di pergelangan tangan Jika memang jalan darah itu berhasil dicengkeram Atau ditotok miscaya tubuh korban totokan itu akan lemas tidak bertenaga Siang Leong Li mana mau membiarkan pergelangan tangannya dicengkeram oleh pendeta itu Maka dengan miringkan sedikit tubuhnya Pergelangan tangannya telah bebas dari cengkeraman si pendeta Tetapi Tia Tsu Hoa Tong yang pernah merasakan hebatnya Yoko Dan juga melihat Kher berkata dan sikap si Nyonya Yu itu Siang-siang dia telah mengetahui Siang Leong Li memiliki kepandayan yang tinggi Maka dari itu walaupun serangannya berhasil dilakan oleh Siang Leong Li Tidak menjadi heran karenanya Begitu serangannya berhasil dilakan Begitu dia susuli oleh serangan berikutnya Yaitu tangannya dibalik membarengi mana dia telah mencengkeram ke arah bahu Siang Leong Li Nyonya Yoko telah mengeluarkan suara dengusan dingin tubuhnya Bagaikan seekor kupu-kupu berkelit indah dan ringan sekali ke samping Waktu tubuhnya mengelak ke samping begitu Justru saat itulah dia melihat punggung Tia Tsu Hoa Tong maju ke depan Maka tanpa membuang-buang kesempatan yang ada Dia telah mengayunkan tangannya untuk menotok Jalan darah Siang Kuhiat yang terletak di punggung si pendeta Yang berdekatan dengan tulang priapte pendeta tersebut Jalan darah Tia Tsu Hoa Tong berhasil ditotok dengan tepat Namun pundak si pendeta seperti juga berminyak jari tangan Siang Leong Li seperti melejit Tetapi Siang Leong Li penasaran sekali Dengan serentak dia telah menyusuli totokan lainnya Yang menotok telak sekali jalan darah Pai Hong Hiat di pinggang si pendeta Totokan itu tepat dan jitu sekali Tetapi di saat itulah si pendeta telah melompat ke depan dua langkah Seperti juga sedikitpun dia tidak merasakan hasil totokan Siang Leong Li Nyonya Yoko juga mengerutkan sepasang alisnya Dia kagum atas keliahayan lawannya ini Yang dilihatnya memang jauh di atas kepandayan Kim Lun Ho Ato Jelas totokannya tadi telah berhasil mengenai sasarannya dengan jitu Tetapi kenyataannya pendeta itu tidak rubuh dan tidak kurang suatu apapun juga Siang Leong Li mau menduga bahwa Tiap Chu Ho Ato Tentunya mempelajari ilmu yoga sama halnya seperti Kim Lun Ho Ato Melatih telah sampai ke puncak kesempurnaan Sehingga pendeta itu berhasil memindahkan otot dan tulang sekehendak hatinya Tidak mengherankan Walaupun totokan dari Siang Leong Li menghantam dengan jitu sekali Namun tidak ada hasilnya Tiap Chu Ho Ato tertawa nyaring sambil memutar tubuhnya Nyonya lebih bijaksana jika Nyonya secara baik-baik ikut bersama Hudia Sehingga Nyonya tak menemui kesulitan suatu apapun juga Kata Tiap Chu Ho Ato pula Dan dia bukan hanya berkata-kata Karena dengan cepat sekali kedua tangannya telah digunakan Untuk menangkap tangan Siang Leong Li dengan tangan kanan Sedangkan tangan kirinya akan menotok jalan darah Su Sing Hiat di pinggang si Nyonya Nyonya Siang Leong Li jadi besar Karena pendeta itu benar-benar terlalu mendesaknya Walaupun bagaimana kepandayan Siang Leong Li berimbang dengan Nyoko Maka bisa dimengerti bahwa Nyonya itu memang memiliki kepandayan yang sangat lihai Dan mungkin di daratan Tionggoan hanya Kwe E Cheng dan O E Ye Yok Su yang bisa menghadapinya berimbang Tetapi pendeta ini yang tangannya lancang dan hatinya bengis kejam Rupanya tidak memandang sebelah netu kepada Nyonya tersebut Dia telah berulang kali melancarkan serangan Tetapi Siang Leong Li juga tidak ingin membuang-buang waktu Dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan seruan kecil Membarni tangan kirinya mengibas dengan ujung lengan Tangannya menyempok tangan kiri si pendeta Sedangkan tangan kanannya tahu-tahu menyambar akan menampar kepala botaknya si pendeta Tamparan yang dilakukan oleh Siang Leong Li bukan merupakan tamparan biasa Karena sambil menampar dengan telapak tangannya itu Sinyonya Yot telah mengarahkan tenaga dalamnya Maka bisa dibayangkan hebatnya tamparan itu Tiap Tsu Ho Atong juga mengetahui hebatnya tamparan yang dilancarkan oleh Siang Leong Li Lebih-lebih dia merasakan sampokan ujung lengan baju Sinyonya yang menghantam telak sekali tangannya Sehingga merasakan tangannya itu kesemutan Maka tamparan yang dilancarkan oleh Siang Leong Li tidak berani dipandangnya remeh Dengan gerakan yang aneh sekali Seperti juga gerakan seorang pendeta yang tengah bersemedi Tahu-tahu tubuhnya jadi pendek ke bawah Karena sepasang kakinya telah ditekuknya dalam-dalam Dan masih tetap dalam keadaan seperti itu Di saat dia seperti tengah berjongkok Tiap Tsu Ho Atong mengulurkan kedua tangannya lurus-lurus ke depan Akan memegang dan merangkul pinggang Siang Leong Li Serangan yang dilancarkan oleh Tiap Tsu Ho Atong sesungguhnya merupakan serangan yang biasa saja Tetapi bagi Siang Leong Li tidak mau tubuhnya disentuh oleh tangan pendeta itu Dengan cepat Siang Leong Li menjejak tanah Tubuhnya melompat ke belakang dengan gesit sekali menjauhkan diri Dengan sendirinya serangannya terhadap si pendeta jadi batal Tiap Tsu Ho Atong berdiri sambil tertawa tergelak-gelak nyaring sekali Siang Leong Li jadi mengerutkan sepasang alisnya Dia melihat kepandayan Tiap Tsu Ho Atong memang luar biasa hebatnya Dan diam-diam Siang Leong Li jadi mengharapkan Yoko dan Ciu Pek Tong kembali cepat-cepat Karena jika bertempur terus-menerus dengan care seperti itu Dan juga memakan waktu yang panjang pasti lama-kelamaan sinyonya akan kehabisan nafas dan letih Walaupun dialihai, tetapi bukankah Siang Leong Li tengah mengandung? Itulah sebabnya, Siang Leong Li pun tidak berani terlalu mengerahkan seluruh tenaganya Dan tidak berani bergerak terlalu gesit Sebab dia kuatir kalau-kalau mengganggu kesehatan bayinya Maka dari itu, dengan cepat sekali Siang Leong Li merubah care bertempurnya itu Tidak bisa dia selalu mempergunakan kekerasan dan kekuatan tenaganya Walaupun bagaimana dia harus mengandalkan kegesitannya belaka dan memancing Agar si pendeta tidak menurunkan tangan keras kepadanya Sampai akhirnya nanti Yoko dan Ciu Pek Tong kembali Tetapi Tia Tsu Hoa Tong juga rupanya mengetahui jalan pemikiran dari Yohujin ini Karena dengan cepat sekali, dialah beruntun melancarkan serangan yang kuat sekali Dengan disertai oleh kekuatan tenaga luokang yang dasyat bukan main Dan di dalam waktu yang singkat, Siang Leong Li jadi sibuk sekali untuk mengelakkan diri dari serangan-serangan lawannya Tetapi Siang Leong Li sebagai seorang pendekar wanita yang terhebat di zaman itu Mana bisa direbuhkan dengan mudah oleh Tia Tsu Hoa Tong Di saat itulah, Sim Tiao yang sejak tadi mengawasi nyonya majikannya yang tengah bertempur begitu hebat Dan juga lama-kelamaan terdesak karena lawannya lihai sekali, tidak tinggal diam Dengan cepat bukan main, Sim Tiao telah mementang sayapnya melayang di tengah udara Dan menukik-nukik berusaha untuk mencengkeram dan mematuh kepala Tia Tsu Hoa Tong Tia Tsu Hoa Tong gusar sekali, suatu kali dengan sengit dia telah menggerakkan tangan kanannya Dia melancarkan serangan ke arah Raja Wali itu Dia menduga, dengan sekali pukul, dengan pukulan yang disertai oleh tenaga dalam Raja Wali itu pasti akan dapat dibinasakannya Tetapi di luar dugaannya, mimpi pun juga tidak Bahwa pukulannya itu ternyata tidak berarti apa-apa bagi Sim Tiao Karena di saat tenaga serangan Tia Tsu Hoa Tong hampir tiba Di saat itulah Sim Tiao yang tengah melayang di atas kepala Tia Tsu Hoa Tong telah mengibas dengan sayapnya yang kanan Yang seketika menyebabkan Tia Tsu Hoa Tong merasakan tangannya kesemutan dan telah tersampok ke samping Itulah suatu urusan yang benar-benar tidak pernah dipikirkannya bahwa seekor burung Raja Wali dapat menangkis serangan hebat dari seorang pendekar tangguh seperti dia Yang kekuatan tenaga menyerangnya itu meliputi 500 katil lebih Di Tibet, Tia Tsu Hoa Tong dihormati dan disegani melebih Raja Dan di Mongolia dia pun di samping dihormati, juga telah merupakan penasehat Raja Kaisar Mangu sebelum meninggal juga sangat segan dan menghormatinya, di samping Kim Lun Hoa Tong Begitu pula Kublai yang telah menjadikan yang telah dipilih oleh para Menteri Mongolia untuk menggantikan kedudukan Khan Raja setelah kakaknya itu terbinasa dalam keperangan, sangat menghargai Tia Tsu Hoa Tong Dengan sendirinya kini seekor burung Raja Wali dapat memunahkan pukulannya Dapat juga melancarkan serangan kepadanya, membuat Tia Tsu Hoa Tong jadi takjub dan kagum di samping murka Tia Tsu Hoa Tong tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Kim Lun Hoa Tong pun sangat takut dan jari berurusan dengan Sin Tiawini Karena Kim Lun Hoa Tong pernah merasakan kehebatan Seng Raja Wali Sakti Tia Tsu Hoa Tong sangat penasaran sekali dia sampai melupakan Siawini untuk sejenak lamanya dia telah melancarkan serangan yang beruntun ke arah burung Raja Wali itu Luar biasa hebatnya serangan-serangan yang dilancarkan oleh Tia Tsu Hoa Tong karena dia melancarkan serangannya itu dengan mengerahkan lima bagian tenaga dalamnya Bisa dibayangkan hebatnya serangan itu karena sebagai jago yang nomor satu di negerinya Di mana kini dia melancarkan serangan-serangan dengan mengerahkan lima bagian tenaga dalamnya Hanya untuk sekedar melayani seekor burung Raja Wali Siaw Leong Li Girang melihat Sin Tiaw telah membantuinya Dia yakin dengan dibantu oleh Sin Tiaw dia tentu bisa mengusir pendekta asing itu Bukankah serangan-serangan Sin Tiaw yang dilancarkan oleh Raja Wali itu dari tengah udara Telah mempersibuk pendekta itu yang perhatiannya jadi terpecah hebat Tanpa membuang-buang waktu dan kesempatan yang ada Tampak Siaw Leong Li telah melompat ke tengah gelanggang Dan di saat tubuhnya masih melayang di tengah udara Kedua tangannya telah mendorong dengan keras Dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur serangkum angin serangan yang dasyat sekali Yang menghantam keras luar biasa ke arah Tia Tsu Hoa Tong Beruak Tia Tsu Hoa Tong telah sempat menangkisnya Sehingga dua kekuatan raksasa dari dua macam tenaga dalam yang terlatih sempurna telah saling bentur di tengah udara Yang hebat adalah tekanan dari tenaga serangan Siaw Leong Li yang sudah menyebabkan tubuh Tia Tsu Hoa Tong Jadi terhuyung-huyung mundur beberapa langkah ke belakang dengan muka yang telah berubah pucat Sedangkan Siaw Leong Li juga tergetar tubuhnya Waktu itu Siaw Leong Li telah mengempos semangatnya lagi untuk melancarkan serangannya Tetapi tiba-tiba pandangan matanya jadi gelap dan berkunang-kunang Kepalanya pusing dan pinggangnya sakit seperti ditarik Serangan seperti itu datangnya demikian tiba-tiba Sehingga Siaw Leong Li mengeluh sendirinya dan membatalkan maksudnya untuk melancarkan serangan kepada lawannya Dan cepat-cepat menyenderkan tubuhnya di sebuah batang pohon karena diakwatir rubuh tingsan Hal itu disebabkan Siaw Leong Li tadi telah mempergunakan tenaga yang lebih takaran Dia telah mengempos semangatnya melebih batas Sehingga mengalami goncangan pada kandungannya Sin Tiao yang melihat keadaan Siaw Leong Li jadi terkejut bukan main Dia telah mengeluarkan suara pekekan yang nyaring sekali dan telah mempergencar serangan-serangannya Dengan mempergunakan paruh dan kedua cakarnya Tia Tsu Ho Atong yang tadi telah terkejut bukan main Dan semula bermaksud untuk mengundurkan diri meninggalkan tempat itu saja karena merasa tidak ungkulan Ketika melihat keadaan Siaw Leong Li, dia jadi girang bukan main Dengan mengeluarkan suara seruan yang menguntur Dia telah melancarkan serangan yang jauh lebih kuat dan hebat kepada Sin Tiao Sehingga memaksa Sin Tiao terbang lebih tinggi ke tengah udara Mempergunakan kesempatan yang hanya beberapa detik itu Tia Tsu Ho Atong yang lihai luar biasa telah melompat menubruk ke arah Siaw Leong Li Tangan kanannya tahu-tahu telah melayang menotok ke arah jalan darah Susuhan Hiat Di dekat iga ketujuh dari tubuh Nyonya Yo, jari tangannya itu meluncur cepat dan bertenaga sekali Siaw Leong Li melihat datangnya serangan itu, namun dia tidak berdaya sama sekali untuk menangkisnya Karena di saat itu tubuhnya tengah bergoyang-goyang seperti akan rubuh tingsan tenaganya seperti lenyap dan juga sekelilingnya seperti lenyap Maka tanpa ampun lagi totokan si pendeta Tia Tsu Ho Atong tidak berhasil dilakannya dan tubuh Siaw Leong Li terjung ke larubuh di tanah Sin Tiao yang menyaksikan itu mengeluarkan pekihkan dan cepat-cepat menyambar ke arah Tia Tsu Ho Atong Melancarkan serangan kepada Tia Tsu Ho Atong dengan sayap kanan dan kirinya mengibasnya Maka kekuatan angin serangan ribuan kati menerjang si pendeta Tentu saja Tia Tsu Ho Atong terkejut sekali dia telah menyingkir ke samping Itulah yang dikehendaki oleh Sin Tiao karena dengan menyingkirnya Tia Tsu Ho Atong Berarti si pendeta tidak bisa mengganggu Siaw Leong Li lebih jauh Burung Raja Wali itu telah hinggap turun di tanah, di samping Siaw Leong Li untuk melindunginya Si pendeta mendengus tertawa dingin Dia telah berhasil menotok rubuh Siaw Leong Li tetapi disebabkan Raja Wali itu maka usahanya terancam gagal Jika sampai Yoko dan Ciu Pek Tong sempat datang, miscaya akan menyebabkan gagal rencananya Di saat Tia Tsu Ho Atong berdiri bimbang seperti itu, tiba-tiba di kejauhan, dari arah puncak Giyok Li Hang Terdengar suara pekek seperti menangis yang menyayatkan hati, yang panjang dan terdengar samar sekali Itulah suara wanita yang rambutnya telah ubanan, yang telah berhasil diserang sampai dirubuhkan Yoko dan di saat akan berlalu nenek ubanan itu telah mengeluarkan suara tangisan yang didengar oleh Tia Tsu Ho Atong Dengan sendirinya, ketika mendengar suara tangisan yang panjang seperti itu, Tia Tsu Ho Atong jadi berkhawatir kalau-kalau Yoko dan Ciu Pek Tong akan segera kembali Dia cepat-cepat merogoh saku jubahnya, mengeluarkan sebuah tabung kecil, yang ujungnya terdapat tangkai, sehingga tampaknya seperti semprotan Dengan cepat tabung itu ditujukan kepada Sintiau dengan mendorong tangkainya, dari ujung tabung itu munkrat semacam uap putih yang cukup tebal, menyambar ke arah Sintiau Burung Raja Wali itu menjadi terkejut karena jika senjata rahasia atau benda yang bersifat keras, tentu dengan mudah dia bisa membebaskan diri atau menangkisnya Tetapi sekarang justru yang menyambar ke arahnya itu adalah semacam uap yang telah memenuhi sekitar dirinya Bahkan Sintiau seketika itu rasakan betapa kepalanya pusing dan matanya gelap, seperti akan rubuh Dengan cepat burung Raja Wali itu menggerak-gerakan kedua sayapnya kemudian dia melompat untuk terbang Tetapi baru dua tombak lebih dia terbang ke tengah udara, tubuhnya telah rubuh kembali menggelepak di tanah tanpa bergerak lagi Ternyata tabung yang dimiliki oleh pria Tsuho Atong merupakan tabung uap yang bisa dipergunakan untuk merubuhkan lawan Karena gas uap terdapat di dalam tabung itu seperti juga gas tidur Yang sekarang mungkin dikenal dengan klorohon Tentu saja Sintiau tidak sanggup untuk melawannya, matanya yang tiba-tiba menjadi berat dan mengantuk Begitu juga tubuhnya lemas tidak bertenaga dan burung itu telah menggelepak tidurninya Siaulong Li yang dalam keadaan tertotok tidak pingsan, dia bisa menyaksikan semua peristiwa itu Semula atas pertolongan Sintiau, dia mengharapkan si pendek tamung mulia itu berhasil diusir Namun, kenyataannya Sintiau pun akhirnya telah rubuh, di samping dirinya sendiri juga tertotok tanpa bisa bergerak lagi Habislah harapan Siaulong Li, lebih-lebih Hyoko dan Elo Obo Antong belum juga datang Dengan cepat Tia Tsuho Atong telah melompat menghampiri untuk menotok lagi beberapa jalan darah di tubuh Siaulong Li Kemudian dia pun mengeluarkan seutas tali yang kuat sekali, dia menelingkung kedua sayap Sintiau ke atas, lalu mengikatnya kuat-kuat Begitu pula kedua kaki burung dan paruh burung itu yang diikatnya sama kuat Umpama kata Sintiau beberapa saat lagi terlepas dari pengaruh obat tidur itu, dia tidak bisa menggerakkan kedua sayapnya untuk terbang, tidak bisa memergunakan kedua cakarnya dan tidak bisa memergunakan paruhnya untuk mematuki tali yang mengikat kedua kaki dan sayapnya Tia Tsuho Atong bekerja cepat sekali, dia telah mengangkat tubuh Siaulong Li dan kemudian memanggul Sintiau, berlalu dari tempat itu Sebelumnya Tia Tsuho Atong mempergunakan sepatunya menghapus jejak-jejak yang terdapat di tanah Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika Hyoko dan Elo Obo Antong akhirnya tidak melihat sedikitpun tanda-tanda apapun di sekitar tempat itu Tew Kun Hang menunggangi kodanya yang dilarikan cukup keras di jalur jalan yang terdapat di bawah kaki gunung Hoasan Memang pemuda pelajar Sip Chut tersebut bermaksud mendatangi Hoasan untuk menyaksikan keramaian, karena dia mendengar bahwa Cu Pek Atong Yoko dan Siauliong Li ingin pergi ke Hoasan memenuhi undangan Itteng Taisu yang akan datang ke gunung itu juga Karena memang tidak memiliki urusan lainnya, maka pemuda Sip Chut itu telah menuju ke Hoasan dengan harapan bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan tokoh-tokoh terkenal rimba persilatan itu Jago-jago silat mana yang tidak akan merasa bangga jika bisa berjumpa dengan Yoko atau Siauliong Li, sepasang pendekar besar di zaman itu? Dan terlebih lagi jika bisa bertemu dengan Itteng Taisu, Oaye Yoksu, Kue Echeng, Oaye Yong dan Jago-jago lainnya Maka dari itu, dengan tidak memikirkan sulitnya perjalanan, Chu Kun Hang telah melakukan perjalanan ke Hoasan Setelah belasan hari dia melakukan perjalanannya dengan kudanya itu, dan selama itu dia telah berusaha untuk melakukan perjalanan dengan cepat, karena pemuda pelajar tersebut takut datang terlambat Hari masih cukup terang, walaupun senja Mulai menyelimut di daerah pegunungan Hoasan sedang Chu Kun Hang melarikan kudanya, tiba-tiba dari arah depannya dia melihat sesuatu yang mengejutkan hatinya Dia melihat sesosok tubuh yang tinggi dan besar tengah berlari menghampiri ke arahnya Setelah Chu Kim Hang menghentikan kudanya dan memperhatikan baik-baik, dan sosok tubuh yang baru turun dari atas gunung itu semakin dekat Barulah Kun Hang mengetahuinya itulah seorang yang tengah memanggul seorang manusia lainnya dan memanggul juga seekor Raja Wali berukuran raksasa, sebesar satu setengah manusia dewasa Yang membuat Chu Kun Hang lebih kaget lagi adalah orang yang tengah berlari-lari itu tidak lain dari Tia Tsu Hoa Tong, si pendeta Mongolia yang lihai luar biasa kepandainya Sedangkan orang yang dipanggulnya, tidak lain dari Yohujin, yaitu Siyao Leongli Tentu saja Chu Kun Hang jadi duduk di atas kudanya dengan sikap tertegun Dia hanya mengawasi saja Saat itu Tia Tsu Hoa Tong telah berlari-lari semakin dekat juga, dan gerakannya yang secepat angin itu menyebabkan pandangan metu Kun Hang kabur dan tidak bisa melihat jelas Belum lagi dia mengetahui sesuatu apa, tiba-tiba dia melihat pendeta itu menggerakkan tubuhnya dengan sentakan yang kuat, membuat ujung lengan jubahnya itu menghantar muka Kun Hang, di saat si pendeta itu lewat di sisinya Gerakan si pendeta itu luar biasa sekali, karena ujung jubahnya itu mengandung tenaga luakang yang dasyat sekali, sehingga waktu ujung jubah itu menghantar muka Kun Hang, si pemuda seperti dihantam oleh lempengan besi Sesungguhnya Kun Hang telah melihat menyambarnya ujung lengan jubah pendeta itu, dan dia juga bermaksud mengelakkan diri Namun rupanya gerakan Tia Tsu Hoa Tong memang cepat luar biasa, sehingga sebelum dia mengetahui sesuatu apapun juga, di saat itulah mukanya telah terhajar jitu sekali oleh ujung lengan jubah si pendeta Tanpa ampun lagi seketika itu juga tubuh Cukun Hang terpental dari atas kudanya, ambruk di atas tanah, dan rebah pingsan tidak sadarkan diri dengan hidungnya mengucurkan darah Sambil mengeluarkan suara tertawa yang bergelak-gelak menyeramkan, Tia Tsu Hoa Tong telah melanjutkan larinya dengan cepat Sambil tetap membawa si Yau Liong Li dan Sin Tiaw sama sekali pendeta Mongolia itu tidak bermaksud untuk merampas kuda Cukun Hang Karena dengan menunggang kuda dibandingkan larinya, memang jauh lebih cepat dia mempergunakan kedua kakinya sendiri, yang bisa lari secepat angin Lama Cukun Hang rebah pingsan tidak sadarkan diri sampai akhirnya dia merasakan kepalanya diusap seseorang Ah, lukannya tidak berat, hanya disebabkan hantaman yang keras, menyebabkan dia pingsan Sementara waktu tanda seru Cukun Hang mendengar seseorang berkata dengan suara sabar Cukun Hang membuka matanya, pandangan matanya masih kabur dan dia belum bisa melihat jelas Hanya terasa ada dua bayangan manusia berdiri di hadapannya, segera juga Cukun Hang memejamkan matanya kembali Di samping itu, Cukun Hang merasakan dirinya tengah rebah di pembaringan, dan luka di mukanya Akibat kebutan ujung jubah dari Tia Tsu Hoa Tong telah menimbulkan perasaan sakit yang luar biasa Setelah berdiam diri sejenak lagi, akhirnya Cukun Hang membuka matanya pula Segera juga dia jadi girang, karena orang yang tengah duduk di tepi pembaringan Yang tadi juga telah mengusap keningnya tidak lain dari Yoko, Sintiau Taihiap Sedangkan orang yang saptunya lagi, yang berdiri di pinggir pembaringan dengan berdiam diri Ternyata Ciu Pek Tong, elo obo antong situan akal jenaka, kau telah siuman, engko kecil kata elo obo antong dengan gembira Ah, siapa yang telah melukaimu demikian macam tiat, tiat Tsu Hoa Tong, yang pernah bertempur dengan lo kiam puat kata Cukun Hang dengan suara yang tak lampias Toa Tsu Hoa Tong, pendetamu ngulia bangsat itu tanya Ciu Pek Tong dengan sengit B, nar menyahuti Cukun Hang dan, dia juga membawa seorang wanita Kalau tidak salah yo, Kohujin, Nyo Nyayo, Lo Chiam Pua, Yoko dan Ciu Pek Tong telah saling tatap Memang di puncak Hoa San, Yoko dan Ciu Pek Tong telah mengelilingi gunung itu Mereka mencari-cari Siau Liong Li dan Sintiau tanpa hasil Dan akhirnya ketika mereka tengah mencari di kaki gunung Hoa San, disitulah justru mereka menemui Cukun Hang yang tengah pingsan Dengan sendirinya, hal itu telah membuat mereka terkejut karena keduanya mengenali pemuda tersebutlah yang pernah bertemu dengan mereka Segera Yoko mengangkat tubuh Cukun Hang dan Ciu Pek Tong menuntun kuda pemuda itu Mereka membawa Cukun Hang ke rumah seorang penduduk minta bermalam di situ Dengan mempergunakan luakangnya dan menotok beberapa jalan darah di tubuh Cukun Hang Yoko telah menyadarkan Cukun Hang dari pingsannya Dan Yoko maupun Ciu Pek Tong tidak menduga bahwa dari mulut pemuda inilah Akhirnya dia mengetahui Siau Liong Li dan Sintiau telah ditawan oleh Tia Ciu Hoa Tong Segera juga Yoko telah menanyakan persoalannya kepada Cukun Hang Sebetulnya menyadari bahwa Cukun Hang yang baru tersadar dari pingsannya itu masih lemah Karena darah yang mengucur keluar dari hidungnya sangat banyak sekali Tetapi karena urusan itu menyangkut keselamatan istrinya dan Sintiau Yoko sudah tidak menantikan waktu terlebih lama lagi dan menanyakan di saat itu juga Cukun Hang telah menceritakan semua yang dialaminya di kaki gunung Hoa San Menceritakan juga apa yang telah dilihatnya Yoko jadi mengerutkan sepasang alisnya Dia tidak mengerti mengapa Siau Liong Li sampai bisa rubuh dan ditawan oleh Tia Ciu Hoa Tong Sedangkan Siau Liong Li memiliki kepandayan yang sama tinggi dan tidak lebih rendah darinya Sedangkan Sintiau pun memiliki kepandayan yang sangat hebat mengapa dapat dirubuhkan oleh Tia Ciu Hoa Tong Sedangkan menurut cerita Cun Kun Hang Sintiau telah diikat kedua sayap, kedua kaki dan paruhnya Tentu saja keadaan Sintiau seperti itu mengherankan dan membingungkan sekali hati Yoko dan Tiu Pek Tong Apakah Tia Ciu Hoa Tong memang sedemikian hebat menggumam Tiu Pek Tong setelah tertegun sejenak Yoko tambah berkulatir saja, terlebih lagi dia teringat bahwa istrinya tengah hamil Mari kita susul si kepala gundul itu, ajak Tiu Pek Tong dengan bersemangat Yoko mengangguk Pergilah Lo Ciam Pue mengejarnya, aku bisa merawat diriku sendiri Lebih lagi aku pun tidak terluka berat Yang terpenting Tiu Ye Lo Ciam Pue menolongi dulu Yuhu Jain dan Raja Wali Sakti itu Bilang Kun Hang bersungguh-sungguh Yoko mengangguk dan memandang pemuda itu dengan sorot mata memancarkan perasaan berterima kasih Saat itu Tiu Pek Tong sudah tidak sabar, dia menepuk perlahan bahu pemuda si cu itu Engko kecil terpaksa kami meninggalkanmu, karena kami harus mengejar si gundul itu dulu kata si tua jenaka itu Kun Hang mengiakan cepat-cepat sambil mengucapkan terima kasihnya Di saat itu, tampak Yoko masih ragu-ragu Tetapi karena Tiu Pek Tong telah melangkah keluar Yoko pun setelah mengucapkan beberapa kata-kata hiburan kepada Kun Hang Lalu keluar dari kamar itu Kepada tuan rumah, Yoko memberikan dua tel terak dan terpesan agar merawat Kun Hang Setelah itu, berdua dengan Tiu Pek Tong, Yoko telah berlari pesat sekali mengambil kejurusan yang diberitahukan oleh Tiu Kun Hang Tiap Tiu Hoa Tong terus berlari-lari dengan mempergunakan ilmu berlari cepatnya yang sempurna sekali Walaupun dia membawa beban yang cukup berat, yaitu Xiao Leong Li dan Xin Tiao Namun kenyataannya sedikit pun tidak mengganggu atau memperlambat larinya Kebetulan sekali di saat itu hari mulai malam Sehingga Tia Tiu Hoa Tong yang memanggul Xin Tiao dan mengempit Xiao Leong Li tidak menarik perhatian orang Sebab jalan-jalan telah sepi dan pendeta itu dapat berlari-lari lebih leluasa Memang luar biasa pendeta itu, di waktu menjelang tengah malam Dia telah berhasil berlari-lari sejauh 400 li lebih Dan tiba di kota Long Siu Kuan, di luar perbatasan Kang Kiu Suasana kota saat itu sangat sepi sekali, dan pintu kota juga telah ditutup Tetapi Tia Tiu Hoa Tong telah menjejakan kakinya di tanah Dengan membawa beban yang berat seperti itu, tubuhnya melompat setinggi 5 tombak Lalu dengan cepat sekali, di saat tubuhnya tengah terapung di tengah udara Tia Tiu Hoa Tong menendang dinding tembok pintu kota itu Sehingga tubuhnya terpental lebih tinggi lagi Dan dengan melakukan gerakan seperti itu yang diulanginya Beberapa kali akhirnya Tia Tiu Hoa Tong berhasil mencapai puncak pintu kota Dengan mudah dia telah masuk ke dalam kota tanpa seorang penjaga kota pun yang melihat perbuatannya itu Dengan mengelilingi kota, akhirnya dia melihat ada sebuah rumah penginapan yang masih buka Cepat-cepat Tia Tiu Hoa Tong memasukinya dan meminta dua kamar kepada pelayan yang menyambutnya Semula pelayan itu mengawasi bengong kepada pendeta di hadapannya Ini yang mengepit seorang wanita cantik dan menggotong seekor burung Raja Wali Raksasa Tetapi pelayan itu segera menduga bahwa pendeta itu seorang manusia luar biasa Setidaknya seorang manusia setengah dewa Lebih-lebih setelah Tia Tiu Hoa Tong memberikan sepotong goampok kepadanya Maka pelayan itu tidak berani banyak tanya dan cepat-cepat mempersiapkan Dua buah kamar yang berdampingan Waktu Tia Tiu Hoa Tong memasuki rumah makan itu Ada beberapa orang-orang yang belum tidur Mereka semuanya takjub melihat pendeta itu bersama seorang wanita cantik Dan seekor burung Raja Wali Raksasa Dengan sendirinya, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang aneh Jika memang Tia Tiu Hoa Tong hanya membawa siau liong li Mungkin orang hanya menduga bahwa pendeta itu adalah pendeta cabul Tetapi dengan membawa juga seekor burung Raja Wali Raksasa seperti itu Keruan saja telah menyebabkan tamu-tamu yang berada di dalam penginapan tersebut Ingin menduga si pendeta setidak-tidaknya telah mencapai kesempurnaannya dalam mensucikan dirinya Telah menjadi setengah dewa Karena seekor burung Raja Wali berukuran begitu besar Dengan mudah digotongnya dan juga tidak berdaya di tangannya Tetapi Tia Tiu Hoa Tong tidak memperdulikan tatapan heran dari orang-orang itu Dengan membawa kedua bebannya itu Tia Tiu Hoa Tong telah menaiki undakan anak tangga Dia memasukkan siau liong li dan sim tia witu ke sebuah kamar Sedangkan dia sendiri telah tidur di kamar yang satunya lagi Sebelum tidur Tia Tiu Hoa Tong telah berpesan kepada pelayan Agar mereka jangan mengganggu ketenangannya Waktu pendeta itu telah masuk tidur Gemparlah orang-orang yang berada di rumah penginapan tersebut Untuk bicara apa saja dengan berterang mereka tidak berani Akhirnya mereka telah bisik-bisik saja dari mulut yang Seorang menjalar ke seorang lainnya Sehingga keesokan harinya berita mengenai pendeta aneh itu telah tersebar di seluruh kota Pagi dan siang itu Tia Tiu Hoa Tong tidak keluar dari kamarnya Dia hanya meminta pelayan mengantarkan masakan untuknya di kamarnya Selangkah pun dia tidak keluar dari kamarnya Tia Tiu Hoa Tong memang bermaksud melanjutkan perjalanannya di malam hari Agar tidak menarik perhatian orang banyak dalam perjalanannya Sepanjang hari Tia Tiu Hoa Tong mengurung diri di kamar Sedang Siang Leong Lee dan Sim Tiaw tetap dikurung di kamar Yang satunya lagi yang dikuncinya dari luar dan melarang siapa saja mengganggunya Sepanjang satu hari itu Sejak pagi sampai sore itu penduduk kota selalu memperbincangkan perihal seorang pendeta aneh tersebut Dengan raja walinya yang luar biasa itu dan wanita cantik seperti bidadari Banyak penduduk kota yang berdatangan ke rumah penginapan itu ingin melihat si pendeta luar biasa tersebut Tetapi kuasa rumah penginapan tersebut telah melarang mereka menimbulkan suara ribut-ribut Jika Hudia itu marah, hem celakalah kita semua Dia bukan pendeta biasa, setidak-tidaknya telah menjadi setengah dewa Maka kalian jangan mencari penyakit untuk diri sendiri Kata kuasa rumah penginapan itu dengan berkhawatir Karena penduduk kota yang memenuhi di muka rumah penginapannya justru menimbulkan suara berisik sekali Sedangkan di saat itu tampak seorang pendeta tua yang berpakaian sebagai seorang hwasyo telah melangkah memasuki rumah penginapan tersebut Karena rumah penginapan tersebut merangkap sebagai rumah makan Pendeta tua itu telah lanjut usianya, memakai jubah hasil yang sederhana Dengan kepalanya yang licin dan janggutnya maupun kumis yang tumbuh panjang telah putih Wajahnya memancarkan sifatnya yang welas asih dan ramah sekali Dia memilih sebuah meja di dekat jendela dan duduk tenang-tenang di situ Dipesannya beberapa macam sayur tanpa daging dan dua kaki arak Semula pendeta tua itu merasa heran sekali melihat banyak orang yang bisik-bisik Seperti tengah membicarakan sesuatu yang luar biasa Tentu saja hal ini menarik perhatiannya Sehingga ketika seorang pelayan mengantarkan pesanannya Dia menarik tangan pelayan itu Memberikan dua tel perak dan menanyakan sesungguhnya apa yang telah terjadi di tempat tersebut Pelayan itu segera memperlihatkan Wajah Yang bersungguh-sungguh Taishu mungkin baru sampai di kota ini Sehingga belum mengetahui tanda seru kata pelayan itu Benar-benar aneh Benar-benar hebat apanya yang aneh Apanya yang hebat Tanyanya pendeta itu sabar Benar-benar luar biasa Taishu Seorang pendeta Yang pakaiannya sangat aneh sekali Yang kepalanya memakai kopiah kecil terbuat dari emas Bertubuh gemuk dan besar kepalanya Kepalanya botak seperti Seperti Taishu Dan juga kalau tidak salah dia berasal dari Mongolia Si pendeta tua tersenyum sabar mendengar itu Itu tidak perlu dibuat heran Bukan tanyanya walaupun negeri ini telah aman dan tentara Mongolia dipukul mundur pulang ke negerinya Dan kini ada seorang pendeta dari Mongolia yang berkeliaran di daratan Tionggoan Hal itu tidaklah perlu dibuat heran atau aneh Bukankah kini bukan zaman perang? Mengapa kita harus memberikan kesan yang tidak baik sebagai tamu? Pendeta Mongolia itu harus dihormati Taishu belum tahu berseru pelayan itu sambil memperlihatkan wajah yang bersungguh-sungguh Jika dia sebagai pendeta Mongolia saja Hal itu memang tidak perlu dibuat heran Tetapi justru yang luar biasa Pendeta itu membawa seorang wanita cantik seperti bidadari Yang mukanya merah sehat Rambutnya di konde ujungnya terurai memakai baju merah dan angkin hijau Cantik luar biasa Apakah kau ingin mengartikan pendeta Mongolia itu adalah pendeta cabul? Tanya pendeta tua itu sambil mengerutkan alisnya Bukan menyahut pelayan itu cepat Wanita cantik ini dikurung di sebuah kamar Sedangkan pendeta Mongolia itu tidur di kamar lainnya Apa maksud pendeta itu? Tanya si Hwasyu Tambah tidak mengerti dan tahu kahengkah siapa gelarnya si pelayan menggelengkan kepalanya Tidak, tidak tahu jawabnya Tetapi menurut keterangan cuan kuasa rumah penginapan ini Yang memiliki pengetahuan luas ragam pergaulannya dengan orang-orang rimba persilatan Bahwa pendeta Mongolia itu adalah seorang pendeta setengah dewa Si Hwasyu tersenyum mendengar perkataan si pelayan Yang dianggapnya lucu Lalu, apa yang luar biasa lagi di diri pendeta Mongolia itu? Tanya si Hwasyu Dia pun membawa seekor Raja Wali yang besar sekali Yang mulutnya diikat Sepasang kakinya diikat Dan kedua sayapnya juga diikat Besar sekali ukuran Raja Wali itu Lebih besar dari manusia dewasa Kali ini muka si Hwasyu jadi berubah mendengar disebutnya soal Raja Wali itu Dia jadi teringat kepada seorang sahabatnya yang juga memiliki seekor Raja Wali yang besarnya Yang melebih ukuran manusia dewasa Mengapa Raja Wali itu diikat? Tanya si Hwasyu akhirnya Entahlah kata orang yang mengerti Tentunya pendeta itu telah menaklukan Raja Wali itu Sedangkan burung Raja Wali itu adalah Raja Wali siluman menyahuti si pelayan Mendengar pelayan itu mulai berbicara tidak karuan persoalan tahayul Pendeta tersebut sudah tidak berpikir untuk mendengar keterangannya Dia telah perintahkan pelayan itu agar pergi meninggalkannya Dan si Hwasyu bersantap menghabiskan makanannya Setelah itu dia meminta kepada kuasa rumah penginapan Agar mempersiapkan sebuah kamar Karena dia pun akan bermalam di rumah penginapan tersebut Di hatinya si Hwasyu jadi tertarik untuk menyelidiki persoalan tersebut Dia ingin mengetahui siapakah pendeta Mongolia Yang disebut sebagai pendeta setengah dewa itu Oleh si pelayan rumah penginapan tersebut Tetapi ketika si Hwasyu hendak menaiki hendakan anak tangga Di saat itulah dari atas loteng tengah menuruni anak tangga tersebut seorang pendeta Waktu itu si Hwasyu melihat pendeta itu seorang pendeta Mongolia Dia tercekat hatinya Dia sampai memandang tertegun Kim Lun Hoatong pikirnya Namun akhirnya si Hwasyu berhasil menindih goncangan hatinya Dia menundukkan kepalanya agar tidak menimbulkan kecurigaan pendeta Mongolia itu Yang telah turun lewat di sampingnya Kim Lun Hoatong telah meninggal Pendeta ini bukan dia Karena wajahnya lain Hanya jubah dan bentuk tubuhnya yang gemuk Itulah yang mirip-mirip dengan Kim Lun Hoatong berpikir Hwasyu itu Sambil terus menaiki hendakan anak tangga dan memasuki kamarnya Di dalam kamar, si pendeta jadi mengerutkan Alisnya dan tampaknya tengah berpikir keras Apa maksudnya pendeta Mongolia itu berkeliaran di daratan Tionggoan lagi? Pasti dibalik semua ini terdapat persoalan yang besar Seperti yang baru beberapa saat yang lalu Ketika ada urusan yang tengah ku hadapi Dan si Hwasyu telah menghela nafas lagi Wajahnya jadi murung Dilihat demikian Tampaknya kerajaan Song sulit untuk dilindungi Para pembesarnya gentong masih semua Sedangkan pihak Mongolia tetap gigih Berusaha mengincar untuk mencaplok daratan Tionggoan Terlebih lagi ku belaikan tampaknya lebih cerdik dari Kaisar Mangung Ai, ai, memang sudah takdir Sulit mengelap takdir Berulang kali Hwasyu itu menghela nafas panjang pendek Sampai akhirnya dia duduk di angli kursi dalam kamarnya itu Dia terus memuji Seng Buda Sampai akhirnya si Hwasyu mendengar suara langkah kaki yang berat diundakan anak tangga Dia menduga bahwa pendek tamu ngulia itu tentu tengah menaiki pula undakan anak tangga untuk kembali ke kamarnya Memang tadi pendek tamu ngulia itu Tia Tsu Ho Atong telah turun ke ruang bawah untuk membereskan sewa kamarnya Karena dia bermaksud begitu hari mulai gelap dia ingin melanjutkan perjalanannya Si Hwasyu cepat-cepat membuka sedikit daun pintunya Yang kebetulan berhadapan dengan tikungan anak tangga di loteng itu Dia mengintai keluar dilihatnya Tia Tsu Ho Atong melangkah menuju ke arah kamarnya Langkah-langkah lebar Setelah tiba di muka kamarnya Pendek tamu ngulia itu berhenti sejenak Tampaknya dia ragu-ragu untuk segera memasuki kamarnya Dia menoleh memandang ke arah kamar di sebelahnya yang pintunya tertutup rapat Setelah tersenyum sejenak Pendek tamu ngulia itu membuka pintu kamarnya dan melangkah masuk Lenyap di balik pintu kamarnya Si Hwasyu yang telah mengintai memperhatikan gerak-gerik pendek tamu ngulia itu Jadi mengerutkan sepasang alisnya yang telah putih itu Perlahan sekali, seperti berbisik dia telah memuji kebesaran Seng Buddha Ditutupnya kembali pintu kamarnya dan duduk di kursinya semula Hai, jika dilihat tindakan kakinya, matanya dan keadaannya Pendek tamu ngulia itu memiliki kepandayan yang tidak berada di bawahnya Kim Lun Ho Ato Siapakah dia? Apa maksudnya datang ke Tionggoan? Tadi pelayan mengatakan bahwa wanita cantik dan burung Raja Wali yang diikatnya telah dikurung di kamar sebelahnya yang tadi diawasinya Siapakah wanita cantik itu? Apakah mungkin dia? Dan apakah burung Raja Wali yang di bawahnya itu mungkin Sintiau milik dia? Mengapa aku tidak coba-coba melihatnya? Karena berpikir begitu Dengan cepat si Hwasyu membuka pintu kamar di sebelah kamar si pendeta mungulia itu Pintu itu ternyata terkunci dari luar Tetapi Hwasyu itu telah mendengarkan lulu sejenak Lalu mengulurkan tangannya yang ditempelkannya di daun pintu dikerahkan tenaga lekangnya Luar biasa sekali dengan mengeluarkan suara tak yang perlahan sekali Besingsel itu telah berhasil dipatahkannya dengan mudah Dengan hati-hati si Hwasyu telah mendorong daun pintu itu sehingga terpentang Sesosok tubuh wanita tampak menggeletak di lantai Sedangkan di sampingnya menggeletak seekor burung Raja Wali berukuran besar Keduanya tampaknya tengah terkidur nyenyak sekali Melihat wanita itu dan melihat Raja Wali itu Hampir saja si Hwasyu mengeluarkan seruan tertahan karena sangat terkejut Dia kenal dengan baik wanita yang menggeletak di lantai itu Dan mengenali dengan baik pula Raja Wali di samping wanita cantik tersebut Karena wanita cantik itu tidak lain dari si Hwasyu Dan Raja Wali itu tidak lain dari Sintiau Muka si Hwasyu jadi berubah merah padam Tampaknya dia murka bukan main Namun di saat si Hwasyu mau melangkah menghampiri untuk menolongi si Hwasyu Liyong Li dan Sintiau, justru di saat itulah dia merasakan dari belakangnya meluncur angin serangan yang kuat sekali Yang berat luar biasa, mungkin seribu kati Tetapi Hwasyu itu tidak menjadi gugup Dengan mengucap Siam Chai berulang kali Dia telah mengempos semangatnya Mengerahkan tenaga murninya di punggungnya itu menjadi kebal untuk menerima serangan dasyat itu Buuk terdengar suara benturan yang keras sekali waktu punggung si Hwasyu itu terhajar oleh serangan dari belakang Tubuh Hwasyu tersebut bergoyang-goyang tetapi sepasang kakinya seperti terpantek di lantai Tidak bergeser sedikit pun Sedangkan orang yang melancarkan serangan gelap itu Mengeluarkan seruan tertahan Jangankan manusia, sedangkan batu saja jika terhajar oleh serangannya Dengan kekuatan seperti tadi, miscaya batu itu akan remuk hancur menjadi bubuk Tetapi Hwasyu itu ju seru dapat diserangnya dengan jitu Namun tidak mengalami sesuatu kerugian apapun juga Saat itu si Hwasyu dengan tenang dan gesit sekali telah memutar tubuhnya Segera dilihatnya, yang melancarkan serangan tadi adalah si Imam Mung Oliya itu Siam Chai Siam Chai si Hwasyu menyebut kebesaran Seng Muda Sungguh hebat sekali kepandayan yang kau miliki, Tai Su Orang yang melancarkan serangan itu memang Tia Tsu Hoa Tong Dia menduga bahwa dengan sekali serang tentu tidak akan dapat merobohkan Hwasyu itu Tadi waktu dia memasuki kamarnya dan ingin merebahkan tubuhnya di pembaringan Dia mendengar samar sekali suara langkah kaki yang ringan Dia jadi bercuriga, terlebih lagi suara langkah kaki itu mendekati kamar di sebelah kamarnya Dengan cepat Tia Tsu Hoa Tong telah melompat turun dari pembaringannya Dia menghampiri pintu kamarnya, berdiri di situ untuk memasang pendengarannya lebih tajam Di saat itulah dia mendengar lagi suara tak yang halus Suara patahnya benda logam Menyebabkan pendek tamu ngulia ini tambah gusar Karena dia dapat menduga suara apa itu Yaitu patahnya engsel pintu Dengan hati-hati Tia Tsu Hoa Tong telah membuka pintu kamarnya dan keluar berindap-indap dengan langkah yang ringan Dan di saat itu kebetulan dia melihat seorang Hwasyu tengah memandang ke dalam dengan tubuh mematung Sebetulnya, si Hwasyu pasti mengetahui kedatangan Tia Tsu Hoa Tong di belakangnya Kalau saja dia tidak tengah diliputi keterkejutan yang hebat melihat Xiao Leong Li dan Xin Tiao tertawan begitu rupa Apa maksudmu memasuki kamar ini bentak Tia Tsu Hoa Tong dengan asaran dan kasar? Siancai, Siancai, semula waktu mendengar cerita pelayan Xiao Cheng, aku pendekta kecil, telah menduga bahwa wanita dan Raja Wali yang berada bersama Taisu adalah sahabat Xiao Cheng Setelah Xiao Cheng melihat sendiri, memang Hu Jin, Nyonya, itu bersama Raja Wali tersebut ialah sahabat baik Xiao Cheng Sesungguhnya ada persengkataan apakah antara Taisu dengan mereka Saat itu muka Tia Tsu Hoa Tong sudah berubah tidak sedap dipandang Dia mendengar bahwa Hwasyu dihadapannya ini ada tah sahabat Xiao Leong Li dan Raja Wali itu Keruan saja dugaannya bahwa kedatangan Hwasyu tersebut pasti ingin menolongi kedua tawanannya itu Maka tanpa menanti habisnya perkataan si Hwasyu, dengan cepat sekali tangan kanannya telah diulurkan akan menghajar dada si Hwasyu Juga tangannya yang kiri teluh mencengkeram jalan darah Paitu Hiat dipangkal dengan si Hwasyu Namun Hwasyu tersebut juga memiliki kepandayan yang luar biasa hebatnya Dengan mengeluarkan suara dengusan perlahan Dan kemudian memuji kebesaran Seng Buddha karena melihat serangan pendek tamu ngulia itu terlalu kejam Dia berkelit ke samping Dengan sendirinya serangan Tia Tsu Hoa Tong telah jatuh di tempat kosong Ah, sayang, sayang tanda seru berkata si Hwasyu Terima kasih telah menonton!